Intro Halo guys, welcome back to JNGG Channel Jadi kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Pulau Komaro Gimana ya keseruannya? Ikutin aku terus ya Yuk 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 Nah guys, aku mau ajak kalian menyusuri Sungai Musi dengan perahu nih Ikutin keseruannya yuk Dari sini kita sudah bisa cap-cip-cup mau milik perahu yang mana ya guys Aku langsung nego harga ke pak supirnya Dan dapat harga Rp150.000 untuk menyusuri Sungai Musi selama kurang lebih 2 jam loh Seperti yang sudah aku bilang di video sebelumnya Aku akan ajak kalian jalan-jalan naik perahu Ikuti keseruannya ya di video Oke guys, sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe ya Nah guys, sekarang aku udah ada di atas perahu Ini kedua kalinya aku naik perahu Dan aku pertama kali naik perahu itu 29.000 Sekarang langsung dari Jernaga Pusli Kita butuh-butuh dulu ya guys Yang aku naik ini namanya perahu ketek ya guys Pak supirnya ada di belakang ya guys Nah, itu ada papri pusri guys Dari atas perahu kita bisa melihat papri pusri Kupu Sriwijaya Di sebelah kiri aku ini Itu pulau kemaru ya guys Pulau di mana pagoda pulau kemaru berada Sampai jumpa ya guys Itu dia guys Itu dia guys pagoda pulau kemaru Bangunan-bangunannya bernuansa oriental ya Karena memang bangunan ini peninggalan dari tetua yang bereknis Yang bereknis Yonghoa Dan ada sejarahnya ya guys Untuk lebih detailnya nanti akan aku ulas di video yang lain Khusus tentang pagoda pulau kemaru Dari kejauhan pagodanya nampak indah banget ya guys Dan suasananya tuh seperti di negeri China Padahal ini di Indonesia loh Terbukti guys kalau Indonesia itu sangat kaya dan beragam Naik perahu ketek seru banget guys Santai gitu Gak terlalu menguras adrenalin Karena jalannya juga pelan-pelan guys Paling cuman khawatir nyemplung aja Hehehe Wah luas banget ya guys Bayangin kalian ada di tengah-tengah air seluas ini Sebenarnya aku sedikit takut kalau perahu ini tiba-tiba terbalik Tapi aku juga seneng banget Karena bisa bersentuhan langsung sama sungai musy ini Tonton terus video aku sampai habis ya guys Dijamin makin seru Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Nah guys sekarang kita berpapasan dengan kapal tongkang yang mengangkut barang nih Kalau yang ini kapal tongkang yang mengangkut batu bara guys Kapalnya bersandar disini karena sedang menunggu jadwal keberangkatan Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Selain mengangkut batu bara Kapal-kapal tongkang ini biasanya juga mengangkut tanki Pertamina Gak hanya satu tanki loh Kadang juga sampai belasan guys Kalian bisa cek di video aku sebelumnya ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Sore-sore kayak gini Pas banget buat naik perahu Anginnya yang sepoi-sepoi dan percikan air bikin seger banget Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Sebenarnya nih guys ada proyek penginapan terapung loh Tapi sayangnya belum dilanjutkan lagi Di vlog berikutnya aku bakalan ngajak kalian melihat-lihat proyeknya Makanya pantengin channel aku ya guys Dengan menyusuri sungai Musi ini Kita bisa menyaksikan dari kejauhan kampung-kampung di sekitar sungai Musi Seperti perkampungan sungai Lais Kita sudah makin mendekati Durmaga ya guys Eh ada apa tuh Kayaknya ada yang mau berpapasan sama kita nih Ini ada kapal yang lumayan besar nih guys Sepertinya kapal pengangkut barang Sampai jumpa Wah pagodanya udah mulai keliatan nih guys Aku udah gak sabar mau lihat indahan pagodanya Nah ini dia guys Nah ini dia guys Suasana di sekitar Durmaga Pulau Kemaru Cukup ramai ya guys Banyak kapal dan perahu yang bersandar disini Kapal-kapal dan perahu-perahu ini Biasanya digunakan untuk mengangkut pengunjung Dari Durmaga Pusri ke Durmaga Pulau Kemaru Atau dari Durmaga Ampera ke Durmaga Pulau Kemaru ini ya guys Biasanya digunakan untuk mengangkut pengunjung Yeay kita sudah mau sampai nih Disini banyak eceng gondoknya ya Oke guys itu tadi perjalanan aku menyusuri Sungai Musi Gimana nih guys tertarik untuk berkunjung ke Palembang Pokoknya kalau ke Palembang jangan lupa untuk mampir menyusuri Sungai Musi ya Sekian dulu video aku kali ini ya guys Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di vlog berikutnya Dadah 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 Dadah